Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish ya teman-teman jadi satu garnish itu bisa jadi dua fungsi jadi bisa dijadikan untuk hiasan tumpeng sendiri atau garnish sendiri atau bisa dijadikan untuk wadah sambal teman-teman oke langsung aja yuk kita ke tutorialnya di sini udah aku siapin timun Nah kalau teman-teman butuh wadahnya itu besar cari timurnya yang besar ya di sini aku ambil timurnya yang sedang aja teman-teman kalau diisi untuk sambal itu cukup lah ya untuk isi lima porsi gitu kan Nah setelah dipotong sekarang kita bikin daun teman-teman ya seperti ini caranya aduh ini mah super simple dan gampang banget ngomong naik ttw-nya teman-teman tenan-naun ya Nah kita bikin kelopak seperti ini nih dari atas ke bawah ya biarkan aja bentuknya seperti itu nggak usah bagus-bagus amat lalu kita potong seperti ini nih teman-teman ini mah tinggal didorong-dorong aja udah langsung jadi gitu kan ya Nah kita tekan seperti ini lalu setelah itu eh copot copot pisaunya teman-teman karena ini udah lama ya teman-teman yuk bantu seri yuk teman-teman biar banyak yang nonton biar bisa ganti pisau yang bareng gitu kan ini udah lama loh udah tiga tahun Nah untuk bagian atasnya kita tarik seperti ini aja lalu untuk bagian sampingnya kita bikin kumis-kumis ya pakai pisau yang bentuknya lancip seperti ini untuk harganya berapa belinya dimana nanti aku tulis di deskripsi ya teman-teman teman-teman bisa langsung check out jadi aku taruh apa namanya link pembeliannya dibawah ya Nah kalau sudah ini kalau tidak akan dijadikan mangkok ya biarkan seperti ini aja tapi kalau mau dibikin mangkok sambal teman-teman bisa buang bagian tengahnya seperti ini lalu dicongkel teman-teman bisa menggunakan pisau eh pisau bisa menggunakan sendok atau apalah ya yang penting bagian tengahnya dikerok gitu kan Nah kalau sudah bersih tinggal kita rendam supaya kelopak-kelopaknya mekar teman-teman Nah ini fungsi yang kedua jadi dijadikan garnish itu sendiri bagian tengahnya seperti yang tadi aku ceritakan jangan dicongkel ya jangan dilubangin kemudian kita isi bagian tengahnya menggunakan garnish dari wortel jadi kita potong wortel tebalnya kurang lebih dua sentian lah ya lalu kita bikin lingkaran di bagian tengah bagian sampingnya kita bikin cekung dulu setelah itu kita dorong-dorong lagi kita bikin kelopak seperti ini aduh ini mah super simple dan gampang banget pokoknya ya teman-teman bisa dipadukan dengan garnish yang lain ya misalkan dikasih tangkai bisa dikasih daun juga bisa pokoknya serbaguda ya teman-teman untuk bagian sampingnya kita potong-potong seperti ini lagi bukan potong-potong kita bentuk atunya maksudnya ya kita bentuk seperti ini aja dan udah deh langsung jadi caranya jangan langsung ditarik tapi kita potong dulu bagian bawahnya segini segini lalu kita ambil nah udah jadi teman-teman ini mah tinggal dipasang ya oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe so atunya ditunggu supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih Bye selamat menikmati